Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Informasi lainnya menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, kiriman barang ekspedisi turun drastis hingga mencapai 80% akibat pandemi wabah COVID-19. Direktur Utama PT Lintas Jawa Group Saud Natan Samusir, Senin 18 Mei lalu dalam keterangannya di Banjarmasin menjelaskan akibat pandemi wabah COVID-19 yang melanda saat ini ternyata berdampak terhadap pengiriman barang jasa ekspedisi yang turun drastis hingga mencapai 80%. Biasanya dengan kondisi yang sama jelang lebaran tanpa adanya wabah COVID-19 dalam sehari rata-rata di atas 5 truk fuso barang masuk ke Banjarmasin. Akan tetapi dengan kondisi sekarang ini dalam dua hari paling tiga truk fuso yang masuk ke Banjarmasin. Ada pun kiriman barang yang mendominasi di tempatnya yakni barang konveksi, alat-alat tulis, barang makanan dan minuman, serta lainnya. Semestinya dengan adanya Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, serta tahun ajaran baru, barang yang masuk mencapai dua kali lipat. Namun dengan kondisi wabah COVID-19 sekarang ini benar-benar memukul sebuah ekspedisi yang ada di Banjarmasin. Untuk saat ini pengiriman barang benar-benar unglok ya. Setelah adanya COVID, barang kita sudah turun sampai 80%. Jadi paling dalam dua hari itu bisa dapat tiga fuso. Yang biasanya kita kan kalau musim muda barang begini kan musim Ramadan ini bisa di atas lima per hari. Nah, dengan adanya pembatasan lagi PSBB kedua pasar dibuka secara terbatas. Ini akan menambah rentetan panjang untuk bahwa para pedagang itu akan tidak bisa berbelanja. Artinya pada saat ada wabah COVID itu sudah turun 80%. Apalagi toko-toko disuruh tutup dan hanya buka dari jam 9 sampai jam 2 ya. Nah, itu akan sangat-sangat berpengaruh. Pihaknya berharap agar wabah COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Untuk itu pihaknya juga menginginkan peran serta masyarakat dalam mentaati anjuran dan himbawan pemerintah sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 secara maksimal. Saprian Iksan, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya.